Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita bahas tutorial penting pada kesempatan kali ini Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang Terima kasih atas dukungannya Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang Cara membuat scrollbar pada textbox Atau cara membuat scrollbar Pada powerpoint Di powerpoint Mengingat barangkali ada beberapa teman yang masih belum paham bagaimana caranya Maksudnya scrollbar pada textbox itu seperti apa Ini bisa dilihat di sini di selat berikutnya Scrollbar, textbox, dan sebagainya Seperti ini Jadi apabila pemirsa mengendaki tampil dalam satu slide Kemudian ada text yang panjang Yang kira-kira membutuhkan beberapa slide Nah ada baiknya pemirsa bisa menggunakan fitur Scroll textbox di textbox ini Jadi contohnya seperti ini Misalnya ibaratnya ini ada Sebuah undang-undang Atau sebuah text yang banyak Nah pemirsa bisa membuatnya seperti ini Jadi masih bisa terbaca Tanpa harus pindah-pindah ke slide berikutnya Nah ini yang disebut dengan scroll Atau textnya dijadikan scroll seperti ini Nah seperti apa langkah-langkahnya Kita langsung ke langkah-langkahnya Nah kemudian di textbox ini Ketika slide solve seperti ini Juga bisa mengetik Jadinya orang Orang Seperti ini Ngedit juga bisa Jadi pas waktu di textbox seperti ini Textbox itu Bisa mengedit seperti ini Apa yang akan dilakukan Padahal ini berada di dalam slide solve Oke langsung saja Bagaimana caranya Cara buat scroll bar pada powerpoint Langkah-langkahnya pertama adalah Pastikan pemirsa mengaktifkan Tab developer dulu Setelah tab developer diaktifkan Itu nanti akan muncul Beberapa fitur-fitur Yang intinya mengaktifkan macros Di powerpoint Nah nanti langsung klik textboxnya Kemudian di textbox nanti ada properties Nah di propertiesnya kita akan Rubah Ini beberapa fiturnya ini Seperti ini Langsung saja kita praktek Nah langsung Jadi pemirsa yang Budiman Yang baik hati Yang sehat selalu Jangan lupa Mohon dukungannya Untuk subscribe Di channel youtube saya ini Jadi tadi itu Kita berada di sini Ini Posisinya Scroll Scrollnya tidak aktif Aktifnya Cuma untuk edit Seperti ini Tapi diaktif Mengedit tulisan dan sebagainya Ketika berada di slide show Seperti ini Di slide show baru malah aktif Seperti ini Nah langkah-langkahnya cukup mudah Kita mulai dari langkah pertama Jadi pastikan di toolbar disini Tabsnya Di tabsnya ini Ada tabs yang namanya developer Ini developer diaktifkan Nah caranya seperti apa Langkah-langkahnya adalah Silakan klik file Kemudian klik option Setelah klik option Masuk ke Customize ribbon Di general Save Customize ribbon Masuk ke sini Customize ribbon Di customize ribbon ini Kita pilih Kita pilih Di sini Sebetulnya di Main tabs Di main tabs itu Sebetulnya punya saya Sudah ada Namanya developer Hanya belum saya aktifkan Harus diaktif Sentang seperti ini Apabila di tempat pemirsa Belum ada Developer disini Juga belum ada Maka caranya adalah Memasukkan Dari sini Popular command Kita pindah ke sini All tabs Nah di all tabs itu Nanti Akan ada salah satunya Fitur Developer Ketika disini belum ada Developer belum ada Maka silakan Developer klik Kemudian add Developer Add ini Karena saya Sudah ada Saya remove saja Karena sudah ada disini Caranya seperti Developer di klik Kemudian add Sehingga pindah Disini Main tabs disini Maksudnya adalah Tab menu yang akan Ditampil di Menu Menu utama Utama Ketika sudah ada Maka tinggal diaktifkan Centang disini Developer di centang Terus klik Oke Nah Pemirsa disini Di tab utama File home In sheet design Transition animation Selesu review View developer Nah sekarang ada di Developer Sekarang klik Developer Setelah di klik Developer Kita memakai Apa Kita memakai Ini namanya Textbox Active x control Insert textbox Kita akan Maktifkan ini Nah Contoh saja Kita New slide Slide baru Kemudian kita Jadikan Blank Blank dulu Warnanya kita Rubah Biar Tidak butuh Semua Kita ubah Warnanya Menjadi Warna Biru Misalnya Nah Yang biru Dan kita masuk ke Developer lagi Klik Developer Kemudian ini Textbox Kita aktifkan Setelah itu Kita buat Disini Set Nah Nah Kalau seperti ini Belum diganti Propertiesnya Hanya akan Seperti ini Seperti ini Hanya bisa untuk Diketik aja Disini Kasih langsung Ngetik Enter Ngetik Tapi gak bisa Enter juga Gak bisa Dienter Ganti garis Gak bisa Harus kita Rubah Propertiesnya Lagi Harus kita Rubah Propertiesnya Ini kita Hilangin dulu Delete Kita rubah Propertiesnya Caranya Klik Textboxnya Kita Aktifkan Propertiesnya Nah ini Propertiesnya Nah yang pertama Yang harus Pemeriksa Aktifkan Di properties ini Adalah Pertama Adalah Enter Key Behavior Enter Key Behavior Itu dari False Menjadi True Ganti True Kemudian berikutnya Adalah Multiline Atau bisa Ganti garis Dari False Menjadi True Kemudian Tab Behavior Tab Behavior Tadi Multiline Enter Key Behavior True Tab Behavior Bisa Juga Ganti True Kemudian Scroll Bar Nah Scroll Bar Ini Scroll Bar Dari 0 Ada Ada Tiga Jenis Scroll Barnya Vertical Horizontal Nah Kita Pilih Yang Vertical Yaitu Yang Horizontal Yang Satu Yang Dua Vertical Tabs Vertical Password Chat Multiline Mouse Dan Sebagainya Bisa Dirubah Disini Utama Disini Kemudian Misalnya Nah Kita Ini Dulu Sudah Intinya Disini Kita Sudah Bisa Memasukkan Text Text Nya Bisa Enter Contoh Kita Ngetik Ada Saya Enter Saya Adalah Enter Nah Ini Sudah Bisa Multi Multiline Kita Hapos Dulu Escape Selanjutnya Misalnya Ini Karena Tadi Itu Tujuannya Scroll Bar Ini Adalah Text Yang Panjang Bisa Tetap Dalam Satu Slide Kita Copy Saja Satu Panjang Contohnya Saya Sudah Punya Text Panjang Ini Katanya Dengan Pengumuman Copy Kemudian Kita Masukkan Cara Memasukkan Bisa Dalam Waktu Slide Show Atau Bisa Dengan Klik Kanan Kemudian Text Block Edit Nah Terus Control Akan Jadi Seperti Ini Tool Barnya Sudah Scroll Barnya Sudah Muncul Nah Kalau Disini Kita Let Show Ini Sudah Ada Scroll Sudah Aktif Disini Pemerintah Bisa Meng-enter Meng-edit Ketika Slash Show Nah Berikutnya Selanjutnya Bagaimana Cara Mengubah Font Kalau Ini Font Saya Merubah Jadi Font Ini Default Font Seperti Ini Cara Merubah Font Adalah Silahkan Klik Lagi Disini Klik Properties Kemudian Back Color Ini Warnanya Hitam Back Back Style Hitam Juga Border Color Dan sebagainya Kita Masuk Ke Font Font Sementara Bentuknya Arial Dan Font Font Hitam Seperti Itu Kita Ganti Silahkan Pilih Font Dan Ukurannya Kalau Tadi Saya Pakai Lobster To Lobster To Regular Ukurannya 16 Tadi Klik Oke Terus Oke Kita Kembali Kesini Ini Sudah Berubah Menjadi Tulisannya Lobster Kemudian Kuranya Dan Bolt Nah Sudah Saya Seperti Ini Nah Pemirsa Ini Langkah Langkah Cara Membuat Cara Membuat Scrollbar Pada PowerPoint Setelah Itu Close Kemudian Klik Kanan Textbook Objek Sudah Kemudian Pemerintah Yang perlu Diketahui Bahwasannya Ketika Pemerintah Membuat Scrollbar Seperti Ini Nanti PowerPoint Tidak PPTX Tapi PPT MX PPT MX Karena Ada Nuansa Macros Di Power Ada Nuansa Macros Nah Cara Merubahnya Cukup Simple Simple Seperti Itu Apalagi Yang Tidak Jelasin Ya Ini Jadi Pemirsa Bisa Ada Tambahan Ilmu Untuk Memanfaatkan Misalnya Media Pembelajaran Dan sebagainya Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Teks Yang Panjang Bisa Memanfaatkan Scrollbar Scrollbar Oke Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Tutorial Saya Kedua Kesempatan Ini Saya Cukupkan Mana Ini Video Skip Skip Maaf Masa Ada Banyak Anak Mainan Tasan Saya Sukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai